Pemirsa sementara itu selain demonstrasi pembatalan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ada juga ratusan anak pendemo dari elemen buruh, petani, dan mahasiswa yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR RI. Ratusan pendemo dari elemen buruh, petani, dan mahasiswa mendatangi depan gedung DPR RI Jakarta untuk penyuarakan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pendemo menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini didilai berhugikan rakyat kecil, terutama kaum buruh. Puluhan pendemo bahkan naik ke pagar pembatas antara jalan alteri dengan tol dalam kota. Akibatnya ruas jalan alteri dari arah pancoran ke Slipi di depan gedung DPR RI ditutup. Dan pemirsa seperti apa situasi terkini unjuk rasa di depan gedung DPR RI? Kita bergabung dengan rekan Nadia Raisa yang berada di depan komplek Parlemen Senayan Jakarta. Nadia apakah unjuk rasa masih berlangsung sore ini bagaimana kondisi badan jalan tol yang dimasuki oleh pendemo? Pandi memang hingga sore hari ini aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta masih terus berlangsung dimana memang hari ini terdapat dua aksi unjuk rasa yang pertama adalah penolakan terhadap RUU HIP dan yang kedua yang masih berlangsung hingga saat ini adalah pembatalan Omnibus Law dimana masa ini terdiri dari aliansi serikat buruh dan juga mahasiswa yang menuntut agar Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibatalkan karena menurut mereka cacat prosedur dan juga bermasalah secara substansi. Tuntutan mereka antara lain adalah membatalkan Omnibus Law, menolak PHK, melindungi kaum buruh dan rakyat kecil dari pandemi COVID-19 dan juga membebaskan biaya sekolah hingga kuliah di tengah pandemi COVID-19. Hingga saat ini demo masih terus berlangsung karena masa di sini masih menunggu perwakilan mereka melakukan audiensi dengan pihak DPR tetapi hingga saat ini memang belum ada perwakilan dari masa yang menolak untuk meminta agar Omnibus Law dibatalkan untuk dapat masuk. Di sini pihak kepolisian juga masih terus berjaga, dipasang kawat berduri di sekeliling area di bagian depan dari gedung DPR-MPR saat ini dan memang terkait dengan aksi unjuk rasa pada hari ini terkait yaitu antara lain penolakan RUU HIP maupun pembatalan Omnibus Law ini sengaja dilakukan hari ini dikarenakan hari ini merupakan masa penutupan sidang di mana keputusan-keputusan diambil hari ini sebelum masa reses. Sementara itu untuk masa yang melakukan penolakan terhadap RUU HIP yaitu ada 174 ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Antikomunis NKRI mereka sudah membubarkan diri dikarenakan perwakilan dari mereka telah melakukan audiensi dengan DPR. Tadi juga Ketua DPR, Tuan Maharani telah melakukan konferensi pers bahwa dirinya telah menerima surat presiden terkait dengan usulan RUU BP-IP di mana RUU BP-IP tersebut berbeda dengan RUU HIP yang menciptakan polemik di masyarakat. Tetapi RUU BP-IP sendiri baru akan dibahas nanti dan masih ditunda pembahasannya karena mereka masih menunggu usulan ataupun masukan dari masyarakat. Tetapi untuk saat ini masa dari Aliansi Nasional Antikomunis NKRI sendiri telah membubarkan diri dan saat ini yang masih berlangsung adalah masa yang masih melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan pembatalan Omnibus Law. Untuk lalu lintas di Jalan Gatosubroto di depan gedung DPR-MPR tempat saya berada memang saat ini akses masih ditutup karena demo juga masih berlangsung sehingga untuk kendaraan dari arah Senayan yang menuju ke Selipi masih tidak dapat melintas. Sedangkan untuk di bagian belakang dari gedung DPR-MPR ataupun Jalan Gelora sudah kembali normal dapat dilintasi oleh kendaraan di kedua arahnya. Ya Anissa dan juga Fandi. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari gedung DPR-MPR di Senayan, Jakarta. Selain di Jakarta, buruh dan mahasiswa juga berunjuk rasa di depan kantor DPR di Provinsi Sulawesi Selatan menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law. RUU Omnibus Law dianggap tidak berpihak pada buruh dan tenaga kerja. Di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, buruh dan mahasiswa mendesak pemerintah agar tidak mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. RUU ini dianggap pengancam kaum buruh masyarakat adat dan masyarakat perkotaan yang berjuang untuk menjaga warisan sumber daya alam dan lingkungan. Menurut demonstran, RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja seperti status pekerja, jam kerja dan upah yang jauh dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Demonstran khawatir jika RUU ini disahkan akan mengacampak kerja dan hanya menguntungkan pemilik perusahaan. Sebelumnya, demonstrasi menolak rancakan Undang-Undang Omnibus Law juga terjadi di Tasik Malaya, Jawa Barat, Rabu Kebarin. Mahasiswa mempertanyakan aspirasi mereka yang menolak pegesaan Omnibus Law yang dikhawatirkan, diabaikan pemerintah. Sempat terjadi bentrokan antara mahasiswa dari berbagai kampus di Tasik Malaya dengan aparat kepolisian karena tidak ada anggota DPRD yang menemui demonstran. Masa membakar ban dan berusaha masuk ke gedung DPRD. Setelah 10 menit, ban yang terbakar berhasil dipadamkan. Kericuhan meredah setelah anggota DPRD menemui demonstran.